Tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan korban tenggelam di Pantai Logending, Kecamatan Ayah, Kebumen. Korban ditemukan di 1 km ke arah barat, tepatnya di tepian Pantai Jetis, Kabupaten Cilacap, dalam kondisi meninggal dunia. Beberapa hari dikabarkan naas menimpa 3 orang wisatawan yang sedang bermain bola di tepian Pantai Logending, Kecamatan Ayah, Kebumen. Karena diterjang oleh ombak besar hingga menyeret 3 orang tersebut, 2 orang berhasil diselamatkan dan 1 orang terbawa arus. Korban yang terbawa arus diketahui bernama David, 12 tahun warga desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Cilacap. Sedangkan dua korban lain adalah Arak dan ibunya yang merupakan warga Cirebon. Fajar selaku koordinator, Tim Sargabungan menyampaikan pencarian korban ditemukan 1 km ke arah barat dari lokasi kejadian. Saat itu, Tim Sargabungan sedang melakukan penyisiran di tepian Pantai Jetis, Cilacap. Ustadz ditemukan, Tim Sargabungan mengevakuasi korban dan langsung dibawa ke poskesmas ayah untuk pemeriksaan medis. Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi korban atas nama David, 12 tahun, umur 12 tahun dari Kroya. Kemudian diketemukan kurang lebih 1 km ke arah barat, tempatnya di Pantai Jetis. Kemudian setelah dari poskesmas dilakukan fiksium, kemudian langsung dibawa ke rumah duka dan pilihan. Himba kepada masyarakat, wisatawan di Pantai Logendeng maupun di Pantai lainnya untuk tetap menjaga anak-anaknya. Jangan lengah sedikit pun, memberikan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain di tepian Pantai. Mengingat situasi dan kondisi alam yang tidak menentu, sehingga perlu pengawasan lebih ketat kepada anak-anak. Sementara itu, Kasatpol Airut Polares Kebumen AKP Hari Harjanto menghimbau kepada semua pengunjung obyek wisata pantai untuk selalu waspada dan menjaga kerabat keluarganya, supaya dapat berwisata dengan aman, karena kondisi ombak yang tidak menentu sehingga dapat membahayakan pengunjung. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.